Halo, denger gak mbak? Halo, halo, sampai gak ngomong tapatiin lho mbak, oke Saya selalu bilang kalau telepon saya, sinyalnya yang bagus ya, kalau kalian sinyalnya gak bagus, saya gak bisa telepon lagi Mbak Samen telepon udah ketiga kalinya dan sinyalmu gak bagus Halo? Halo? Oke, saya matiin, halo? Halo, mbak E, sinyalnya jelek jangan telepon ya, soalnya gak bisa, aku gak bisa ngomong sama kalian kayak gini Ini orang lain yang telepon sebentar ya Halo? 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 Halo, selamat pagi Selamat pagi Iya mbak? Ya, pagi mbak Yuni Iya, pagi, ada yang bisa dibantu? Aku mau nanya, kan aku berhenti ke awal, kan ini finish Misal, misalnya aku kalau mau ke Malaysia gitu, bisa gak? Ke Malaysia, ya bisa dong, kamu finish kontra apa mau transit atau mau ngapain? Gak, tentu suaranya jauh mbak Mau ke Malaysia ngapain sayang? Hah? Ke Malaysia ngapain? Halo? Ya, suaranya Oke, buat mbak-baiknya, sekali lagi kalau sinyalnya gak bagus, jangan telepon saya ya Karena akan buang-buang waktu, kasian yang lainnya yang menunggu Karena banyak diantara kalian yang telepon saya, SMS saya, info saya dan mengatakan kenapa saya gak di SMS-nya gak dibaca, teleponnya gak diangkat sekali lagi Saya cuma satu orang dan saya mengangkat banyak telepon dan banyak masalah juga yang harus saya selesaikan Dan juga, ya namanya saya ibu rumah tangga dan saya harus membersihkan rumah Saya bangun tidur, membersihkan rumah Menata ini, menata itu Jadi, saya gak bisa kayak 24 jam menerima atau mengangkat telepon kalian Apalagi membalas SMS kalian Jadi, buat teman-teman yang di luar sana, saya meminta agak pengertiannya aja Kalau telepon saya gak bisa, lebih baik pakai nomor biasa Jadi, sorry ya, sebentar lagi saya Halo 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 Nah, sekarang sudah jelas Kan aku bulan 3 awal itu finish Terus, maksudnya aku tuh kayak Kan biasanya finish itu kan Bisanya ada yang langsung bisa turun, ada yang belum kan Terus, misalnya aku ke Malaysia itu bisa gak? Ke Malaysia kan bisa, mbak Tapi, untuk apa? Samen itu untuk nunggu visa, untuk exit, apa? Untuk apa? Untuk ribuan anak ya Setelah punya visa baru atau sebelum punya visa baru? Kalau misalnya sebelum visanya baru turun gitu Terus kayak sekarang terus ingin ke Malaysia gitu Kan mungkin belajar sabar minggu gitu Terus visanya turun terus dikirim ke Malaysia gitu bisa gak? Ya bisa, tapi kan itu malah mempersulit agentmu Karena kamu apply-nya head lokal Terus kalau kamu ke Malaysia kan jadinya oversee Jadi, kalau kamu sudah turun visa baru ke Malaysia itu gak apa-apa Tapi, posisi masih nunggu visa kamu ke Malaysia itu gak bisa sayang Ya bisa kalau kamu mau Yang penting kamu gak peduli dengan visa baru mu Kan gak bisa juga imigrasi seenaknya kamu apply-nya di Hongkong Tiba-tiba orangnya gak ada di Hongkong Kan visamu gak bisa keluar yang di Hongkong Sekarang pertanyaannya adalah Kamu mempertanyakan visa Hongkong atau Malaysianya? Ini bingung saya Ya bisa, tapi mungkin kemungkinan besar Kalau ada masalah kamu dideportasi Kan kamu dulu pembantu Masuk sini gak ada visa mau ngapain? Jadi, aku gak tau kenapa kamu pingin ke Malaysia Karena sekali lagi kalau ke Malaysia itu kebanyakan adalah orang liburan Yang punya visa bisa kembali lagi ke Hongkong Tapi, kamu Koreksi saya kalau saya salah Kamu itu maunya posisi sudah cari majikan Visa belum turun Kamu ke Malaysia terus bisa balik lagi ke Hongkong Bener gak? Keinginanmu seperti itu kan? Iya, iya, iya Tapi ingat dunia ini bukan di tanganmu Dunia ini ada yang ngatur Ada peraturan undang-undang Ada imigrasi Iya, 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 tau Iya, tau Wujudnya kan Kan kalau kita nunggu di Indonesia kan Biasanya kan juga dikirim gitu kan Kalau kamu finish kontrak Biasanya agenmu gak nginjinin kayak gitu Berarti kamu oversee Bukan finish kontrak, sayang Karena dua yang berbeda Kalau kamu finish kontrak Tunggu visa sampai visanya turun di Hongkong Itu namanya finish kontrak Kalaupun kamu finish kontrak Tapi keluar dari Hongkong Kamu itu bukan finish kontrak Tapi kamu itu oversee Di imigrasinya itu formulirnya beda, sayang Di K-PAPA-E-nya itu beda Di 988A Formuler dari imigrasi itu beda Antara lokal dan oversee Dan pengeluarannya visa juga beda Kalau oversee itu reverse numbernya e-have Tapi kalau di Hongkong lokal itu VSDL Jadi ada tanda-tandanya sendiri Gak bisa kamu finish kontrak Kamu cari majikan di sini Tanda tangan di sini Masuk imigrasi Terus kamu tinggal ke Malaysia Terus kamu balik lagi ke sini Itu gak bisa seperti itu Lek runyam dunia persilatan Kamu maunya kayak gitu semua Bisa dipalami? Bisa, bisa Ada yang lain lagi sayang? Gak ada Soalnya kan lagi ada Yang gitu kan Terus karena ketepaan juga Belan-belan 3 itu Aku finish in English Lagi apa? Lagi ada masalah penting gitu Masalah penting di Malaysia Keluargamu, suamimu, pacarmu? Suami Suami? Iya Oke, masalahnya urgent Kecelakaan Atau hanya ingin ketemu? Iya Kecelakaan gitu Kecelakaan kerja? Iya Lah kenapa gak suruh suamimu pulang saja Kalau kecelakaan kerja? Iya kan Masih bisa Dia masih bisa bekerja Tapi gak harus pulang gitu loh Jadi Yaudah lah Kayak Aku kayak Merawat dia dulu Ini seminggu Loh Lah dia sudah bisa bekerja Kok dirawat dia tuh? Berarti kan gak urgent tuh sayang? Maksudnya Itu ada kecelakaan Tapi gak Parah gitu loh Mbak Jun Berarti kan gak urgent sayang Bener gak? Yang dimaksud urgent adalah Sesuatu yang gak bisa ditunda Itu urgent Tapi kalau dia sudah bisa bekerja Berarti kan gak urgent Kan gak perlu ditungguin Berarti kamu gak Dia gak bisa bekerja Dia gak bisa bekerja Karena dia di rumah Terus gak ada yang jaga Gak ada yang rawat Itu loh Sebentar-sebentar Duk Kamu kamu gurung sampai Saat menitis bedo lagi loh Kamu tadi bilang dia sudah bekerja Sekarang kamu bilang Nah dia kecelakaan kerja Tapi gak bisa bekerja Masnya tuh masih Masih bisa sampai Jumlah Tidak harus pulang ke Indonesia Tapi itu loh Mbak Jun Mas takut Lah iya Kalau memang dia ardent Otomatis kan pulang ke Indonesia Paham gak maksud gue Kalau dia sudah tidak bisa bekerja lagi Otomatis pulang ke Indonesia Koreksi saya Kalau saya salah Tadi kan itu kamu bilang bisa Makanya saya gak tau Saya gak tau Saya cuma pendengar aja Ya gak apa-apa sih Gak ada masalah Jadi kalau kamu kesana Sekarang kan bukan masalah suaminya Yang kamu tanyakan Tapi kamu kan bertanyakan Tentang bisa gak Kalau gak ada visa Masuk Hongkong Bener gak? Gak bisa Jadi Ben gak bulat Tak jawab gak bisa Karena kenapa? Kalau kamu pengen masuk Hongkong lagi Tanpa visa Kamu harus beli tiket pulang pergi Iya iya Kalau itu beli tiket pulang pergi Tau Makanya kan Beli tiket pulang pergi Satu minggu Gitu kan Sebentar Mbak Tiket pulang pergi Dari mana? Yang Semen tau Oh dari sini Oke Mbak Saya jelaskan sekali lagi Kalau kamu mau masuk Hongkong Tanpa visa Sebagai pembantu Kamu harus punya tiket pulang pergi Oke Bukan dari Hongkong Ke Malaysia Malaysia ke Hongkong Jadi kalau kamu Mau masuk Hongkong lagi Tanpa visa Kamu harus beli tiket pulang pergi Iya 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 Ada yang lain lagi? Gak Gak ada Maaf Stom Iya Bye 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 Oke Saya tidak tahu yang namanya Definisi Argen ya Karena banyak akhir-akhir ini Kita itu keliru Padahal ada sesuatu yang gak argen banget Berubah menjadi argen Karena Kalian memperlakungannya sebagai argen Menurut pendapat saya ya, suami saya kecelakaan di Malaysia Saya akan berpikir nyuruh dia pulang Indonesia dan saya akan pulang Indonesia Bukan saya datang ke Malaysia untuk merawatnya Dan merawatnya berapa lama, cuma seminggu Tapi itu adalah hak asasi manusia, saya tidak bisa mengagimin Karena saya tidak tahu apa yang mbaknya pikirkan Atau suaminya pikirkan, bahkan keluarganya Kalau saya pribadi, saya akan punya prinsip suami saya sakit kecelakaan di Malaysia Saya akan meminta dia untuk pulang Indonesia Dan itu tidak akan membahayakan diri saya sendiri Karena saya sebagai pembantu, giliran saya tidak bisa balik lagi ke Hongkong Saya yang ribet, tapi sekali lagi kan beda ya Kalau seorang suami, seorang suami itu tidak akan pernah mempersulit istrinya Itu yang saya tahu ya Seorang suami itu akan ngeman sama istrinya Seorang suami tidak akan merugikan istrinya Seorang suami yang baik tidak akan menghancurkan istrinya Tapi kadang-kadang ada para suami yang tidak beretika Atau mungkin suami-suamian Yang hanya mementingkan kepentingan pribadi Karena akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku bunda, papa, ayah, cinta Tapi semuanya gedabus Jadi saya tidak tahu karena kebanyakan yang cerusat sama saya itu kena garangan Kalau sudah hancur, hancur kalian kebingungan sendiri Jadi saya pribadi saya tidak pernah menyalahkan Karena kalau satu cinta itu kata orang-orang, tai kucing rasa coklat Jadi saya belum pernah makan tai kucing, jadi saya tidak tahu rasanya Sobat yang tahu ngerasa nih Komen deh kayaknya Jadi sekali lagi itu adalah hak mutlak anda Pilihan ada di tangan anda Dan tidak ada siapapun yang bisa melarang anda kemanapun anda pergi Tapi ingat, di setiap negara ada konsekuensinya Di setiap negara ada peraturannya yang tidak bisa seenaknya sendiri Yang tidak bisa sekaratmu dewi Ya bisa difahami buat bambahnya di luar sana Ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand memang tidak pakai visa Tapi kalau mau ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang itu memang harus pakai visa Dan saya rasa, saya pribadi Saya tidak akan pernah berpikir untuk mencari laki-laki saya ke luar negeri Saya akan memilih keluarga saya untuk pulang ke Indonesia Tapi akhir-akhir ini di mana zaman berubah ya Saya kurang tahu koreksi saya kalau saya salah Bukan laki-lakinya yang menghampiri kita Tapi kita yang menghampiri laki-laki Dan di zaman-zaman sekarang itu perempuan yang menyerahkan Bahkan perempuan yang menembak Koreksi saya kalau saya salah Mungkin tidak semua Tapi sebagian dari kita itu Was klepek-klepek gitu Kenapa? Karena kesepian Karena kesepian itulah membuat kita Tidak menentu Kita punya uang tapi tidak punya rasa Jadi saat ada laki-laki Gentayangan itu cepat-cepat banget Tepar katanya itu cepat banget Menyerahkan diri Apa salah misi ini? Ya tidak salah itu haasasi Itu terserah kamu Karena itu adalah milikmu Cuma jangan sampai pada akhir cerita kalian nangis Gejar-gejar dan mengatakan bahwa Semuanya berakhir dengan Dengan tragis itu Itu yang membuat saya Emosi Jadi kalau selagi kalian merasa bahwa Semuanya baik-baik aja Semuanya istimewa Kenapa tidak? Jadi buat teman-teman yang di luar sana Saya selalu mengimbau Berhati-hatilah dengan siapapun Kadang keluarga sendiri aja Menjadi pengkhianat Apalagi orang yang tidak pernah kita kenal Apalagi lewat media sosial Dan saat kita tidak bisa memberikan Apa yang dia mau Maka nyawalah taruhannya Beberapa banyak orang yang sudah Teraniaya saat menemuin laki-lakinya Jadi kalau laki-laki itu mencintaimu Dia akan datang padamu Tidak perlu kau datang padanya Kalau memang sakit Suruh dia pulang Indonesia Dan kita menjaganya bersama Itu sebuah perizik Tapi itu adalah hak kalian mutlak Saya tidak berani menghakimi Karena saya sendiri pernah melakukan Kesalahan yang sama Di masa lalu Saya cuma ingin mengoreksi Dan tidak ingin orang lain Agak sama kayak saya Saya tidak ingin orang lain Kayak Mempunyai pengalaman yang sedih Sama dengan saya Jadi buat teman-teman yang di luar sana Jaga stamina Jaga Kesehatan rohani Jasmani Dan jaga hati Kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan bye-bye Selamat menikmati